mengolah plastik kronzer dengan nitrit asid pengen tahu caranya guys simak terus video ini Halo guys jumpa lagi di channel dinartok bagaimana kabarnya guys Alhamdulillah baik-baik semua ya kali ini channel dinartok akan mengolah minyes plastik ronsen sebanyak satu kilo tapi saya akan coba melarutkan dengan cara pakai hasam nitrat atau nitrit asid yang di video yang kemarin dulu bisa anda lihat di deskripsi nanti akan saya cantumkan video linknya yaitu dengan soda api atau kostik soda nanti apakah dengan proses asam nitrat ini hasilnya lebih banyak atau lebih kecil maka ikuti terus video ini Oke guys tidak usah panjang lebar kalau anda menyukai video ini maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar anda tidak kelinggalan dari video-video terbaru dari channel dinartok ini guys selamat menonton hangel wis hangel yang ini hangel plastik ronsen saya timbang bisa anda lihat sebanyak satu kilo ya ini nanti langsung saya akan masukkan ke asam nitrat yang ada di bab ember besar makanya ikuti terus video channel dinartok ini jangan anda skip-skip biar anda mengetahui berapa gram dengan cara mengolah asam nitrat ini yang akan didapatkan peraknya oke ya ini yes bisa anda lihat di video ini saya sudah menyiapkan asam nitrat yang sudah saya masukkan sebanyak 600 ml dan airnya sekitar 400 ml saya campur di ember hitam tersebut dan ini saya mulai memasukkan satu persatu dan saya aduk-aduk guys supaya logam-logam peraknya yang di plastik ronsen tersebut lepas semua ini ada sekitar satu kilo plastik ronsen yang saya olah dengan cara asam nitrat atau nitrit asid kalau cara dengan soda api sudah saya bayangkan dan bisa anda lihat videonya nanti saya taruh di deskripsi atau lihat pojok kanan atas video ini guys nanti saya taruh judulnya di pojok kanan atas tersebut setelah saya aduk-aduk dan saya diamkan satu jam maka akan menghasilkan cairan putih seperti ini guys dan ini saya aduk-aduk terus tapi sebelum itu guys plastik-plastik ronsennya sudah saya ambil satu-satu dan saya bilas plastik ronsen tersebut di tempat ember yang lainnya dan ini ini adalah hasil dari plastik ronsen yang satu kilo ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah cairan plastik ronsen yang saya olah atau saya larutkan dengan nitrit asid atau asam nitrat dan ini yang satunya itu adalah cairan bekas dari plastik ronsen pembilasannya guys dan setelah itu nanti saya akan mengendapkan dengan memberikan garam gas garam iodium atau tidak iodium sama saja ya ini lah guys setelah saya masukkan garam saya aduk-aduk terus supaya garam tersebut parut di cairan perak ini guys selamat menikmati 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 Dengan air panas Sebanyak Tiga kali Ya ini guys Hendapan Tersebut Saya Saring Di tempat tisu Yang sudah Saya siapkan Dan setelah Saya Saring semuanya Maka Langkah nanti selanjutnya Akan saya Bilas dengan Air panas Sebanyak Tiga kali guys Supaya Logam-logam Pengontor Yang Ada di indapan Tersebut Pada Menguap Semua Semua Tersebut Like Tersebut Tersebut Sari Tengah Tersebut 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembilasan endapan perak ini dengan air panas yang saya lakukan sebanyak 3 kali agar pengotor-pengotornya pada menguap semua dan setelah nanti pembilasan air panas sebanyak 3 kali tersebut guys nanti endapan tersebut akan saya roasting di koi makanya ikuti terus video dari channel dinarto ini jangan anda skip 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 selamat menikmati hasil dari pembilasan dengan air panas kelihatan sekali itu endapannya berwarna agak coklat keabu-abuan ya dan setelah ini proses selanjutnya endapan tersebut akan saya roasting dan saya masukkan di dalam koi ini lagi guys proses roasting yaitu endapan perak tersebut saya masukkan ke dalam koi dan saya roasting di kompor sekitar 30 menit sampai endapan tersebut kering guys proses selanjutnya yaitu endapan yang ada di koi tersebut saya bakar guys saya bakar dan saya lepur dan akan saya ambil peraknya nanti proses dari penggambilan perak tersebut langkah-langkahnya yaitu dengan api kecil dulu guys untuk menghancurkan kertas-kertas tisunya itu kalau tisu-tisunya sudah pada kosong semua maka tambahkan sedikit soda api setelah mencair semua soda api dan endapan tersebut tambahkan sedikit gula lalu tambahkan pijer dan inilah case hasil dari pembakaran endapan perak tersebut ini sangat lengket sekali di koi ya guys terpaksa koi nya kalau tidak bisa koi nya nanti akan saya pecah saja dan peraknya saya masukkan ke air agar peraknya tersebut lepas dari koi maka saya pecah dan inilah case hasil dari peraknya dan setelah itu saya timbang dan inilah hasil yang paling tepat yaitu 5 gram koma 6 dari plastik tronson 1 kg yang saya olah dengan asam nitrat atau nitrit asid guys oke guys kalau menurut anda video ini bermanfaat berguna serta menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan bawah yang perlu gambar saya terima kasih